KAMIS 20 FEBRUARI 2020 Puluhan pedagang pasar Talang Banjar Kota Jambi menggelar aksi protes dengan cara memblokir jalan menuju pasar. Para pedagang menutup jalan dengan cara berjualan di ruas jalan, sehingga pengendara tidak dapat melintas. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes pedagang terhadap pemerintah Kota Jambi karena tidak menertibkan pedagang yang berjualan di sejumlah jalan orang kayu pingai, sehingga mereka yang berjualan di pasar sepi pembeli. Para pedagang pun meminta agar pemerintah segera mengatasi permasalahan ini. Salah seorang pedagang Lendra mengatakan, di sepanjang jalan pedagang bebas berjualan, namun tidak ada penertiban dari Satpo PP maupun dari Disperindak. Dirinya menambahkan pedagang hanya meminta pemerintah menertibkan pedagang yang berada di luar pasar Talang Banjar. Jika tidak ada keputusan dari pemerintah, maka mereka akan kembali menutup jalan dengan masa yang lebih banyak. Atau di belakang Jalan Paku Bono, itu sudah bebas berjualan. Penertiban yang benar-benar penertiban dari Satpo PP tidak ada. Dari Disperindak. Camat Kecamatan Jambi Timur Rike mengatakan, pedagang yang berjualan di Ruko dan sepanjang jalan sudah tidak dibolehkan karena tidak memiliki izin. Pihaknya akan memberi sanksi kepada pedagang tersebut. Dirinya juga menambahkan akan rapat bersama Dinas Pasar, Forkopincam, Kelurahan, dan seluruh pihak terkait mengenai penertiban pedagang ini. Amri Zalfadli, Cambi TV